Akhirnya kemarin sempat down sampai tiga hari Down tiga hari tapi alhamdulillah kemarin saya urus, saya belikan obat Alhamdulillah sudah mulai sehat dan bekerja seperti biasa Kemarin gak bisa makan, makan muntah, makan muntah, makan muntah Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik melalui kali kulau Mas Gilang, Alhamdulillah Kali ini saya sudah mulai sehat Dan kemarin banyak menanyakan keadaan Pak Tarto Nah Pak Tarto kemarin tiga hari, tiga hari sempat sakit, sangat drop Karena mungkin terlalu bersemangat untuk bekerja Waktu itu rame banget, drop selama tiga hari Dan Alhamdulillah sekarang Pak Tarto sudah mulai sehat Itu Pak Tarto, lihat Nanti setelah parkir nanti kita ajak obrol-obrol Pak Tarto sekarang, di sini Pak Tarto Alhamdulillah sudah bahagia bersama kita Dan Alhamdulillah Pak Tarto orangnya luar biasa Luar biasa, dalam bekerja itu kadang-kadang gak tahu waktu sampai diporsir tenaganya Kemarin sampai ngedot padahal saya sudah untuk menjuruh Pak, jalan-jalan kalau capek, udah gak minta ganti nilai Tapi dia gak mau Akhirnya kemarin sempat down sampai tiga hari Down tiga hari, tapi Alhamdulillah kemarin saya urus, saya belikan obat Alhamdulillah sudah mulai sehat dan bekerja seperti biasa Dan untuk Pak Tarto ini, saya bekerja Saya menyuruh Pak Tarto bekerja Bukan saya, mohon maaf kemarin ada yang komen yang gak enak dihati Malah nanti diperbudak Saya tidak, mohon maaf, tidak memperbudak Saya tidak memperbudak Pak Tarto ini gajinya sama dengan gaji karyawan yang lainnya Pak Tarto disini saya gaji Jadi teman-teman yang, mohon maaf, yang suuzon lah Kalau bisa kita latihan suuzon Alhamdulillah Pak Tarto disini gajinya sama seperti gaji karyawan Bahkan dia, bahkan bonusnya lebih banyak daripada karyawan biasanya Soalnya kerjanya dia lebih giat Jadi dapat bonus juga Kalau saya di Triogi ini, ada gaji pokok, ada gaji bonus Gaji bonus itu dilihat dari performa kerjanya Alhamdulillah Pak Tarto gaji bonusnya juga besar juga Makanya dia semangat banget Kalau kerja Nah, ini Pak Tarto Penempatan kerja Pak Tarto disini sebagai Tukang pakri ahli Ini kalau Nek, ngelete gini Nek, sehat ngelete Nek, sakit gak bisa Ini Pak Alhamdulillah Sampun sehat nih Peripun Pak Tarto Peripun temen ini, sehat? Pengenannya kok melemas Lah, apa ngoramak mbak ya Nggak makan Kamu, kok udah makan Oh iya, kemarin Nggak bisa makan Nggak bisa makan Makan, muntah Muntah, muntah Akhirnya nyon bubur Alhamdulillah sehari setelah itu Makan Alhamdulillah Sembu Tapi ini kok Ya capekan Sama Sam Lambung ya Ya Kalau yang jelas tuh ya Sam Lambung Sam Lambung kan efeknya banyak Iya, efeknya banyak Walah Kemarin sampai Tengar-tenger wakup Ya, lebaran Berapa hari Ya, lebaran Kemarin Lebaran kan rame banget Pernah Pernah Jam 5 pagi Sampai jam 9 malam Lah, aku kan perlu Nek, nge-nge Nek, nge Nek, nge Nek, nge Nek, nge 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 Nah, ini tanggup Sampahnya aja 50 keranjang Pak Tarton ini Nek, sehat Ngeluai orang sehat Biasa nih Tapi, nge Loro walah Dari pikiran Blihpon pak Teng, beri pilihpon Seneng buat Seneng banget Seneng banget Banget Loh, set Tentang Onggo Jangan parkirin Ini Biar di parkirin Salahnya bahaya Ini Cafe Trioke Ini tempatnya Pas di pinggir Jalan Pantura Nah Lihat loh Profesional dia Kalau parkir Alhamdulillah Maturnun Angsal Setiap parkir Berapa? 5 ribu Alhamdulillah Dan setiap Digaji Pak Tarton juga Uangnya Dikumpulkan sendiri Jadi Sekarang Kebutuhannya Pak Tarton Nggak Nggak Kayak Udah Gajit Sekarang Pak Tarton Kerja sendiri Sudah bisa Memenuhi Kebutuhan sendiri Kemarin Pamer Mas Aku Tuku Celono Paling wapi Jadi Tuku Celono Paling wapi Gimana Jenengan Tengriki Rasanya Saya sangat Rasanya Bapak juga Berharap Saya disini Terus Tapi Satu Saya permintaannya Pokoknya Saya setelah Sebulan Disini Saya mau Nengok Makam Orang tua Dulu Di Lampung Permintaan Saya Cuman Itu Juli 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 Nanti Juli Nanti Berarti Naik Rosalianda Oke Nanti Tantar Nanti Tantar Berapa hari Di Lampung Paling seminggu Paling seminggu Kotor Kerasan Lampung Nggak 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 Punya Bibit Malaria Jadi Kalau Tinggal Disana Langsung Kampung Malah Oh Jalan Pernah Malaria Tiga Kali Di Lampung Biasanya Kena Kena Malaria Di Kalimantan Di Papua Biasanya Malaria Sekali Biasanya Biasanya Kena Terus Biasanya Kena Sekali Habis Itu Padahal Di Kalimantan Sudah Minum Pasak Bumi Katanya Pasak Bumi Segala Penyakit Tapi Ternyata Mungkin Kan Obat Itu Cocok Cocok Kadang 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 Kesan Itu Itu Juga Paras Itu Itu Apa Itu Mekanik Mekanik Bengkel Alhamdulillah Berarti Boten Jenengan Rasanya Beripun Kali keluarga Mereka Rasanya Senang Banget Orang Orang Koyak Wening Gini Tau Takut Kayak Kemarin Saya Ada Komentar Mas Gilang Malah Bikin Kisru Dengan Keluarganya Mas Gilang Malah Bikin Pecah Keluarganya Masya Allah Saya Itu Pengen Banget Itu Mempersatukan Kembali Bahkan Kemarin Saya Jadi Penengah Kok Masih Ada Yang Masih Ada Mas Gilang Demi Konten Demi Video Gini 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 Tepus Videonya Ya Allah Ya Allah Pippen Saya Di Umur Muda Yang 23 Tahun Ini Berusaha Untuk Tegar Asli Saya Juga Maaf Asli Ya Down Juga Tapi Gimana Lagi Namanya Kebaikan Harus Tetep Berlanjut Alhamdulillah Jadi Tapi Kehitung Panjir Di Lebih Sehat Atau Bagaimana Ya Lebih Terjamin Lebih Terjamin Lebih Terjamin Dan Hati Tidak Pernah Luka Tidak Pernah Luka Tapi Hatinya Sehat Saya Ini Gugun Bagaimana Cuma Cuma Jangan Apa Yang Sakit Itu Memang Ya Istilahnya Raga Raga Kan Udah Tua Oke Karena Masakan Disini Kan Pedas Mungkin Kena Itu Lanjutkan Mungkin Sambal Tetapi Sambal Sekarang Ambil Sendiri Pokoknya Nasi Kecap Ikan Nasi Kecap Ayam Tidak 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 Sekarang Kemarin Kemarin Kan Tentang Ambil Aku Ambil Sekarang Ngambil Sendiri Ya Dianggap Oh my Dewa Pokoknya Bismillah Dan Disini Alhamdulillah Trioge Ini Sistem Sistem Maksudnya Sistem Gak Ada Antara Karyawan Boss Gak Ada Manggil Boss Gak Ada Kita Disini Keluarga Bahkan Kareng Kareng Manggil Saya Mas Gilang Juga Kalau Manggil Pak Harto Kadang Kadang Bapak Kadang Semua Kan Gak Ada Yang Tetap Makanya Bismillah Soalnya Kita Tidak Tau Kita Dikasih Titipan Sama Allah Sampai Kapan Kita Tau Nanti Bisa Jadi Saya Nanti Bisa Jadi Karyawan Dari Karyawan Saya Ngelu Bisa Jadi Tapi Allah Tau Makanya Kita Kalau Ditipan Jangan Sombong Masih Dalam Arti Jangan Sombong Ikhlo Jangan Itu Cuma Titipan Neng Kau Dijukuhkan Gisti Allah Nanti Rampung Stress Maka Alhamdulillah Pak Tarto Jiwanya Sudah Stabil Dan Di sini Bapak Ibu Memperlakukan Pak Tarto Sebagai Saudara Sebagai Keluarga Bahkan Alhamdulillah Malah Dibelikan Obat Asam Lampung Seharga Rp90.000 Alhamdulillah Jadi Jadi Bagi teman-teman Yang bilang Pak Tarto Ini Ada Masuk Komentar Pak Tarto Diperbudak Pak Tarto Dipekerjakan Enggak Ya memang Tak pekerja Tapi beliau Juga Tak gaji Saya Saya yang Mau Saya Bukan Bekerja Saya Cuman Ingin Bangles Budi Terus Mau Dikasih Uang Berapa Hasil Parkir Saya Serahkan Semua Nanti Dikembalikan Berapa Saya Terima Dan Pak Tarto Mohon Maaf Pak Tarto Ini Saya Kami Kita Gaji Bagi Teman-teman Yang Bersujuan Seperti demikian Ayolah Kok masih ada Yang bersujuan Jadi Saya Paham Sebaik Apapun Kita Pasti Ada Tetap Ada Orang Yang Gak Suka Sama Kita Makanya Bismillah Minta Dua Teman-teman Semoga Mas Gilang Ini Tetap Istiqomah Ngalai Pak Tarto Semoga Selalu Lebih Kesehatan Pak Tarto Ini Di umur Yang Senja Ini Pak Tarto Ini Bisa Semakin Sehat Dan Kalau bisa Jangan sakit-sakit Lagi Soalnya Kalau asal Mambung Bingung Kabe Nambahan Ini Kan Ya Gak usah Diceritakan Kira orang Ya udah Tau Kalau orang Yang Gak Punya Iman Mungkin Sudah Betul Teman-teman Barangkali Ada yang Tau Obat Herbal Obat Herbal Asal Mambung Yang Manjur Dan Obat Penyegahan Mungkin Nanti Bisa Minta Tolong Untuk Tulis Di Kolom Komentar Berarti Jangan Pak Tarto Parkir Paling Banyak Dapat Berapa 500 500 Parkir 500 Dan Dikembalikan Ke saya 200 Ini Dengar Teman-teman Saya Tidak Sebelumnya Saya Nanti Nanti Bilang Ngetak Kasih Enggak Ini Dan Kita Disini Dan Uangnya Itu Balik Lagi Karyawan Lagi Jadi Konsep Usaha Trioge Ini Bisa Sebercari Kadang-kadang Juga Gak Diparkir Kalau Karyawan Di Bulam Renang Kurang Gak Masuk Kadang-kadang Jaga Kadang-kadang Kolam Kalau Yang Istilahnya Monoton Ya Bersih-bersih Jam 5 pagi Sampai jam 7 Teman-teman Belum bangun Luar biasa Pak Tarto Aku kemarin Kadang-kadang aku malu Sebagai umat muslim juga Malunya apa Punggiannya aku Kemarin Di Ejek Pak Tarto Lo masuk Kalah kerang aku Tanggin Pak Tarto Ini pagi banget Udah bangun Udah nyabuh Dan tanpa disuruh Maksudnya yaudah Sakar pede Tapi dia Bisa lebih Mohon maaf Lebih Dari Kita Bangunnya lebih bang Pagi Terima kasih Dan kini biasa Tidurnya juga Malam juga Sama Kadang-kadang Diajak ngobrol Bapak Sampai jam 12 Kadang-kadang Diajak ngobrol jam 12 Kalau tadi malam Jalan Mungkin jam 3 Katanya Bapak baru pulang Di rumah Saudaranya Untung gak ketemu saya Ketemu bisa Istirahat Tapi tadi malam Ini Mas Ini juga tahu Kalau tidurnya malam Dia mereka datang Aku juga belum tidur Malam mereka sudah pada tidur Aku belum tidur Gini Jadi Pak Tarto Sama bapak saya Ini sudah dianggup Sebagai kakaknya Tapi dalam hati Kemana-mana Saya yang dicari Pasti Pak Tarto Mau ketambak Mau kemana Mau kemana Saya yang dicari Jendengan Alhamdulillah Ketambak Perlu penjelasan Tambaknya Bukan tambak Ecek-ecek Tambak udang Sekali menghasilkan Bisa beli Merci Amin 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 Tambak Alhamdulillah Saya tahu Warga Udah Soalnya Wang Lampung Alhamdulillah Tambak udang Vaname Dan kalau Lampung Tempatnya Tambak udang Vaname Apalagi Tulang bawang Tawajitu Tulang bawang Itu tempat Tempatnya Tambak Vaname Ini bagi Mungkin sekian Teman-teman Yang menanyakan Keadaan Pak Tarto Dan yang Kemarin Yang menanyakan Pak Tarto Mohon maaf Mohon maaf Diperbudak Sama saya Tolonglah Dipakai hatinya Kalau bisa Kalau komentar Boleh Kalian semua Kalau kritik saya Saya butuh kritikan Saya Pengen Tapi mohonlah Kritikannya secara rasional Kalau berfikrah dulu Sebelum komentar Alhamdulillah Pak Tarto Sekarang sudah mulai sehat Dan Bahagia Bersama kita Bismillah Mohon doanya Semoga Pak Tarto Ini semakin sehat Dan Pak Tarto Semakin terang Jalan hidupnya Dan Pak Tarto Semakin Pikirannya Loss Saya lihat Pak Tarto Akhir-akhir ini Juga masih Mikirnya sesuatu Tapi setiap Setiap Tanya Saya pikirkan Itu cuma Nanti Habis bulan itu Saya harus pulang dulu Itu aja Ke orang tua Ke makam Saatnya Ya Gimana ya Orang gak nungguin Waktu meninggalnya Sampai sekarang Cuma itu Ya walaupun Doa itu Tiap hari dikirimkan Kalau kita gak Ketemukan Lagi Bismillah Nanti Bulan Juli Saya antarkan Untuk Rosalia Indah Mungkin tak boleh ke infonya Langsung Pegir jalan rumahnya Berarti Turun bis langsung Depan rumah Ya gampang Nanti banyak kenalan Banyak ya Bismillah Oke terima kasih teman-teman Pelan mendukung kami Saya mohon supportnya Supportnya gampang Dengan cara subscribe Like Dan bagikan video kami Video kita Sebanyak-banyaknya Di grup WA Di grup Facebook Di Instagram Dan di grup-grup anda lainnya Semoga bisa Video ini semoga bisa Menginspirasi Terkhususnya Pemuda-pemuda Indonesia Mohon maaf Bukannya saya yang paling wah Saya melihat Dengan perkembangan zaman Para pemuda-pemuda Indonesia Itu Mohon maaf Bukannya saya itu Yang paling wah Ini yang Itu para pemuda Semakin acu-tacu Dengan keadaan sekitar Acu-tacu Dengan keadaan negara Acu-tacu Dengan keadaan Bahkan rumahnya sendiri Bahkan Acu-tacu Dengan keadaan Orang tuanya sendiri Mohon doanya Semoga saya bisa Istiqomah Dan bisa Segera Berumah tangga Dan bisa Istiqomah dalam kebaikan Terima kasih Saya Gilang Caya Sabuta Saya Pak Tarto Untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh